one and only melawan mitos mengungkap fakta 705 net official mulai tumbuh bulu dewasa berganti bulu trotol ini jalan tiga bulan mulai berganti bulu tuh dengan pemakaian pur 705 black terus di terapi lagi dengan H705 dan special edition seminggu dua kali tiga kali diberikan dekstra puding makanan harian black dan juga tambahannya ada silver bahan-bahan herbal for silver platinum ya udah dengan pola mandi dengan pola jemur pola pengemunan ekstra puding nggak perlu jarjor jarjor jebol birahi nggak perlu tapi tetep tuh cepet dan dibantu dengan 705 sampo tuh kolam mandinya seminggu dua kali tiga kali dengan sampo 705 ini hasilnya senjata perang buat segala jenis burung mulai dari ikan bubur lolohan pur 705 senjata perang buat segala jenis burung mulai dari ikan bubur lolohan pur 705 bisa diberikan dari mulai dari mulai kita panen usia 7 hari dari kanang ternak sudah bisa diloloh dijadikan bubur diseduh dengan air panas atau air hangat kiri yang ini atau yang ini atau yang green bar bar bisa semua top 705 semua bisa diberikan menjadi bubur lolohan ini ini atau black pionik yang halus itu bisa semua dan ini senjata perangnya ini 7-5 fit atau vitamin satu botol kecil ini bisa gede gini dicampur satu air nah ini buat stok taruh di kulkas biar nggak basi kalau taruh di kandang dua tiga hari maksimal buang habis-habis buang maksimal dua hari sampai tiga hari buang dan jangan kena jemur kalau kena jemur berarti dibuang dan ganti baru ini buat stok ini dicampur atau mau ini saja atau mau ini saja pilih sendiri tapi nanti gua disini langsung gua campur mulai dari usia trotolan berganti bulu tapi kalau masih trotol pakai yang ini kalau sudah berganti bulu digabung boleh sekali semua jenis burung mau trotolan A trotolan B trotolan C trotolan burung hantu ulung erang burung perot paru bengkok bisa semua ini bersama ini buat semua burung pemakan pur dan pemakan buah-buahan bisa semua kalau pemakan buah-buahan tambahannya nektar pengganti buah nektar dari 705 Ambiar ada warna hijau dan warna merah karena ada bahan herbal jamu jamuan mengandung jahe kunyit dan daun papaya kalau jaman dulu jaman jadul 10 tahun yang lalu mungkin jahe kunyit dipotong-potong dikeprek kasih kejangkrik karena saya nggak usah langsung kasih makan burung karena sudah tercampur teramu dalam satu bentuk pur tinggal tuang kasih makan burung campurannya mau black premium atau mau Green Army atau motop 705 bisa semua dicampur dengan silver silver platinum nah ini yang black black premium campur semuanya ya dikit paduk dulu biar merata campurannya baru kita tuang ke dalam makanan burung sip kali lagi bisa buat semua jenis burung pemakan pur dan buah-buahan jadi jangan bertanya burung cendet burung apalagi kapas tembak burung tengkek burung ini burung itu semua bisa yang penting intinya lo yakin udah gitu aja buat rotolan yang mana buat pastol yang mana semua bisa lo mau pakai rotolan Green Army bisa mau rotolan paket top 705 juga bisa mau rotolan pakai ini juga bisa mau yang ini juga bisa tinggal tergantung lu pilihnya kemana gitu aja sekarang mandikan pakai sampo nih pembunuh kutuk ketombe mengkilapkan bulu dan membantu merontokkan bulu-bulu tua yang susah mabuk nih pakai sampo ini 705 sampo satu tutup campur di satu semprotan aman buat segala jenis burung jangan bertanya burung ini burung itu bisa semua pokoknya ikuti cara pakai sudah ada di sini habis disemprot mau dibilas lagi dengan air bersih silahkan enggak dibilas pun enggak masalah oke pemakaian ini bisa membantu dia untuk berganti bulu secara cepat dari sampo dan purnya dipilih tuh copot bulunya tuh baru di ngomong tuh mau copot lagi tuh bulu bayinya atau bulu trotolnya cara berganti ke bulu dewasa secara penumbuhannya gimana ini pakai pur biar cepet black premium tapi caranya diikutin jangan lu sauna jangan lu krodong berlama-lama jangan lu jemur berlama-lama bukannya cepat ganti bulu malah rontok bulu atau keriting atau pendek sebelah burung lu bulunya karena apa lu jemur lama-lama ikuti disono jemur panas jemur dingin jangan lu jor lagi dengan ulet Hongkong jangan lu jor lagi dengan kroto dengan jangkrik yang begitu banyak tuh copot lagi tuh baru gua ngomong bukti mana lagi kau ingkari produk 705 disini karena gua selalu pakai fakta dan video bukan cuman jago jaket jago teori itu cerama di depan kamera ini langsung praktek pos perawatan burung seperti inilah langsung praktek dan buktikan bedanya gua mau pakai merek orang gua pakai merek sendiri itu itu bedanya kalau menurut anda merek sebelah itu lebih bagus cara sebelah lebih boh lebih oke ya ikutin sebelah nggak masalah kalau nggak cocok dengan disini silahkan disana kaca cocokan kalau bagi lu disona lebih cocok mereknya lebih ada produknya ya sudah ada spanduk sudah ada gantangan dipakai di sana nggak masalah karena kita sudah memakai protein tinggi jangkrik secukupnya saja atau nggak perlu setiap hari diberikan kalau memang lagi sibuk yang penting purnya sudah dimakan Om dia cek-acek wajar bro lu biasa makan nasi uduk pergi ke Amerika lu dikasih pizza spaghetti ya wajar nggak nggak doyan tapi karena lu kebutuhan kelaparan untuk hidup lu pasti makan itu spaghetti atau burger di negara Amerika nggak ada nasi uduk nggak ada nasi padang sama begitu burung lu pakai pur popsang eh ke pur 705 dia cek-acek wajar yang penting burung lu sehat lapar dia akan makan makanya ekstra pudingnya jangan di jor pur karena di sebanyakan ekstra puding dia akan makan purnya ekstra puding ditaker biasa lu berapa pakai pur popsang 15-15 pagi sore lu pakainya berapa 33 nah pagi tiga habis dia nungguin ekstra puding dong yang biasa lu kasih 15 karut dikasih cuma tiga dia ngambilnya pakai apa pur awalnya apa dia cek-acek nggak masalah bro dia cek-acek yang penting lu yakin dan ada raja tega burung makan hidup nggak makan dia mati-mati udah gitu jangan tungguin burung sengah jam satu jam sehari tiga hari seminggu stres nih hobi bro kau nyari duit kalau nyari duit ya stress kasih lihat ini nih bulunya tuh tuh ya baru ngomong tuh pakai sampo nih tuh tuh ya baru ngomong tuh itu tadi balik lagi ya kalau lu sudah muri sauna jamur yang lu masih dikerodong jambur masih dua jam jangan pakai produk 705 ntar produknya jelek lu salahin gua kalau lu ngikutin yang disebelah produk yang disebelah lu ikutin dipakai caranya dengan produk 505 jangan lu mau pakai produk harus ikutin caranya lalu penyemburan yang bagus berapa lama Om penyemburan sewajarnya Bro seminggu sekali seminggu dua-dua kali boleh durasi lima menit 10 menit 15 menit sudah maksimal sebagai serotolan atau bagi burung-burung lain mungkin ada burung-burung lain yang memang kuat dijemur ya setengah jam kita berjemur cukup gitu nah perlu setiap hari nah perlu sehari dua kali tiga kali lo jemur burung pagi jemur siang jemur sore jemur jadi kenapa hobi ini dibikin simpel ya ini caranya ini konten 705 net dibuat jadi ekonomi lagi lu jalan pekerjaan jalan sekolah lu jalan studi lu jalan tapi hobi tetap berjalan itu gunanya channel konten 705 net dibuat jadi kalau mau pakai ulat Hongkong boleh seminggu sekali kita pakai ulat Hongkong buat selingan ya jadi dengan motion kalau jangkrik mau dua hari sekali mau tiga hari sekali diberikan yang penting 705 purnya sudah dimakan enggak ada masalah atau setiap hari om saya sempat di rumah ya udah pagi lima sore lima pagi tiga sore tiga sudah cukup dan dicocok ini tadi dengan ini cinta di digabung atau mau pakai ini saja atau pakai saja boleh digabung boleh seminggu dua kali atau tiga kali pagi dan sore jelas ya seminggu dua kali atau tiga kali pagi dan sore atau mau setiap hari boleh lu pilih sendiri mana enaknya disini sudah ada cara pakai bro saya cara pakai itu jelas-jelas tuh kaburkan secukupnya udah beli masih nanya Om ini cara pakai gimana jika udah ada kardusnya tuh jelas-jelas tuh ada buat kena risit buat burung-burung makan bijian buah pur milet sayur seminggu tiga kali minimal kalau mau lomba diberikan sampai hari ha secara terus menerus sampai hari lomba pagi dan sore disini udah ada tuh ya satu lagi nih kalau saya tahu nih jemur burung kalau bisa jangan full semua kandang pernah matahari sisakan sebelah bagian sisi kiri atau kanan tempat teduh jadi ketika dia sudah panas dia bisa minggir kemari sirah tempat teduh jadi jangan full panas semua kesian nanti siap lagi bu jadi ketika dia sudah kepanasan dia bisa denduh kemari nah makanya kenapa burung lancur di sauna di kerodong dalam kerodong dijemur berjam-jam ya karena itu tadi lu full ke tempat panas semua seluruh kandang dia nggak bisa buat tempat berteduh akhirnya apa suaranya serak bulunya susah mabung ketika mabung bulunya pendek bulunya keriting yang tadi ngerabak ya digerabak karena apa stress di dijemur berlama-lama di tempat panas lo nggak percaya itu hak anda nanti anda akan merasakan sendiri apa yang di ngomongin di 705 net one and only 705 net official selesai